Intro Saya kembali dulu ke Pak Aswandi. Pak Aswandi, dari kajian perguruan tinggi sendiri Pak, dengan keadaan dari pandemi terus ke era new normal, gimana sih Pak mungkin inovasi-inovasi yang sudah dipersiapkan dari perguruan tinggi sendiri Pak? Saya kira ya, saya tidak bicara hanya untan ya, tapi bicara seluruh perguruan tinggi. Ternyata dari laporan di RISTEK ya Pak Bambang, mengatakan ternyata riset itu sangat berkembang di perguruan tinggi dengan periswa COVID ini. yang jauh lebih maju daripada sebelum COVID ini. Jadi banyak sekali ini minat kepada riset, terutama yang terkait dengan COVID. Begitu vaksinnya, begitu ya alat-alat pelindung dirinya dan sebagainya. Jadi ya, seperti ini betul-betul membuka ya, membuka. Tapi ya memang begitulah. Saya kebetulan mempelajari teori perubahan ya. Jadi perubahan itu ya, memang beginilah dia, ada satu peristiwa lalu faktanya berubah ya. Kitanya ini mesti berubah gitu. Makanya itu yang disebut oleh para ahli begitu. Jadi ternyata ya bisa berubah, bisa menciptakan ventilator yang lebih bagus. Nah sekarang yang sedang diperjuangkan bagaimana mereka berusaha untuk menemukan vaksin misalnya. Yang barangkali kemarin-kemarin ya diam-diam saja itu. Ternyata banyak pakar-pakar kita ya, termasuk tadi katanya cerdas belajar yang diciptakan anak-anak. Ini kan semuanya hanya kebetulan kita tidak didorong ya. Ternyata mendorong orang itu tidak selalu dengan yang benar-benar. Orang ini kan kalau sudah merasa takut, kena bencana, bergerak juga orang. Tapi kan semestinya tidak seperti itu. Nah tapi tidak apa-apalah. Jadi memberikan motivasi kepada kita, setelah kita terancam kematian baru pada bergerak ke sini. Saya kira ya yang gitu-gitu mesti. Dulu ya zaman pelatuh ya. Pelatuh juga pernah ya, ketika dia dikasih hadiah, ditenggelamkannya orang. Dia minta sini orang gila. Aku tidak mau hadiah lain. Aku mau hadiah orang gila. Nah dikasih dia orang gila. Dimasukkannya ke sungai, ditenggelamkannya orang gila. Begitu lama-lama diangkatnya. Sadar orang itu. Ternyata orang itu bisa sadar ketika dia sudah sangat terancam akan kematian. Sama juga ini semua kita. Nah mestinya ya kita belajar dari semuanya ini. Jadi perguan tinggi saya lihat sangat aktif. Ya termasuk ini petunyum pura ya. Sangat aktif. Merakukan riset-riset. Kita juga kegiatan seperti ini saya lihat ya bersambung-sambung ya webinar ini. Semuanya ingin memberikan masukan. Saya ingin ya. Ini kan seperti COVID-19 macam ini. Saya kalau tidak salah bicara seperti ini di saat COVID-19 ini sudah yang keempat atau yang kelima kalinya ya. Jadi menjadi narasumber. Jadi saya sangat peduli ya bahwa banyaklah pelajaran yang bisa kita petik ya. Jadi ini, terutama ya kita bersentuhan dengan IT ini yang paling penting menurut saya karena kita keterbelakangan sekali dalam proses pembelajar kita ini. Masih banyak itu para pendidik mulai dari sekolah paling rendah sampai ke tinggi masih menikmati belajar konvensional. Menurut saya sudah harus dilewat itu semua. Terima kasih. Siap. Kita 4 jam nongkrongin handphone anak-anak kita. Tapi begini, kalau saya lihat Pak Ismu, ini sebuah pertama poinnya adalah ada aplikasi yang dibuat oleh anak pontianak tadi kalau tidak salah. Si Cerdas, saya sempat download itu karena anak saya masih SD Pak, kelas 3. Jadi tempat gurunya pakai itu mengajar. Selain juga pakai WA. Memang kalau SD belum pakai seperti ini Pak, belum pakai CloudX atau Zoom atau apa, belum pakai. Nah, tapi saya lihat ini peluang bagi Telkomsel sepertinya. Satu, tentu peluang bisnis. Kedua, tadi saya menyukung Pak Ismu bilang ini apa namanya ya, bentuk kepedulian Telkomsel pada dunia pendidikan. Nah, Pak, sesungguhnya apa yang sudah disiapkan Telkomsel untuk membantu pemerintah di masa pandemi ini? Khususnya tadi, kita sudah punya satu si Cerdas, dua CloudX. Tadi Pak Aswandi bilang di dunia pendidikan kampus, tentu teman-teman di kampus lebih melek teknologi dan informasi. Sejauh ini sudah kita sosialisasikan, Pak Ismu, dua platform milik Telkomsel ini? Ya, terima kasih Pak Solhin ya. Baik, si Cerdas ini justru sudah sekalbar ya, waktu itu dengan Bapak Gubernur gitu ya. Tapi sebetulnya ini apa namanya intensitas itu memang relatif gitu ya. Jadi antara kota sampai dengan pelosok itu berbeda-beda kesiapannya. Dari people-nya, dari apa namanya penggunaan internetnya itu, itu ini ya. Kita pikir diskusi ini sangat picak gitu, mana nanti yang ada prioritas lah, skala prioritas gitu ya. Nah, mungkin Pak Gadis, kami juga butuh apa namanya nanti kalau ada long lat sekolah gitu ya, posisi titik sekolah gitu ya. Nanti biar kita maksimalkan, terutama nanti yang di cover itu adalah di masyarakatnya gitu. Nah, maksudnya di sini, apa sih sebenarnya Telkomsel yang sudah siapkan gitu ya, terutama untuk acara baru ini gitu ya, hari ini pun tadi juga sudah ada, jam 1 ini ya bersamaan ya, jam 1 tadi gitu ya. Itu juga ada seminar juga Telkomsel untuk internet baik. Jadi, tadi apa yang dikhawatirkan Pak Aswandi itu memang terjadi gitu. Dan memang bagaimana sih sebetulnya penggunaan internet ini, bagaimana kita bisa maksimal, bisa produktif gitu ya, dan tentu mendukung objektifnya. Karena kalau tidak ini akan, apa namanya, kalau tidak terkendali, memang ini juga peran orang tua. Jadi, internet baik ini Pak Dr. Aswandi, ini memang diuntukkan untuk pengacar, terus kemudian untuk siswa, dan juga untuk orang tua. Jadi, tanggung jawab orang tua bagaimana memanfaatkan internet baik. Di internet baik itu nanti juga sebenarnya bisa monitor sebenarnya anak-anak ini ngapain aja sih di aplikasi itu gitu ya. Ada berapa banyak sebenarnya dia bisa belajar, bisa produktif, di handphone pasti banyak itu bisa main, bisa, apa namanya, browsing informasi apa gitu, dan itu bisa di, apa namanya, di kontrol dari orang tua gitu ya. Jadi, internet baik ini Pak, ini program CSR yang terus kami sampaikan gitu ya, dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi di pandemi ini, tadi masalahnya Pak Dr. Aswandi benar-benar banget, kesiapan. Jadi, banyak yang nggak siap gitu kan. Begitu pandemi, kita harus punya objektif untuk belajar, harus tetap produktif, tapi banyak yang nggak siap, nggak siap mentalnya, nggak siap, apa namanya, prioritasnya gitu, sehingga banyak, apa namanya, ya orang tuanya yang belajar jadinya gitu, karena nggak bisa mengendalikan anak-anaknya. Sebenarnya ini dari internet baik ini, kami lakukan begini juga Pak Kadis ya, Pak Dr. Aswandi, bahkan nanti secara khusus pun boleh ya, kami nanti buat untuk Kalimantan Barat gitu ya, untuk internet baik ini, supaya apa yang di, apa namanya, yang terjadi tadi itu, itu terminimalisir gitu ya. Dan nanti bisa dibuat prioritas gitu ya, prioritas mana yang bisa belajar dengan daring, dan nanti kita siapkan dari produk gitu. Ya kalau produk, insya Allah kami bisa deliver sesuai dengan apa namanya, bagaimana sebetulnya kami bisa berbuat gitu ya, atau komsel bisa berbuat lebih banyak, bisa dimanfaatkan. Nah selain plot X ini gitu ya, yang perlu kita siapkan ya, tentu plot X ini kan bisa diakses dari mana aja, bisa dari handphone, bisa dari laptop, bisa dari tablet gitu ya, sehingga ini juga membuat bisa lebih efektif. Dan juga banyak platform lain gitu ya, dan juga aplikasi-aplikasi lain yang dirasa memang membantu, itu bisa kita, di, apa namanya, dijadikan solusi. Jadi, belajar barangkali gak harus standarnya plot X ini, video conference, gak harus gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa memaksimalkan WhatsApp tadi, sebenarnya dari Pak Dokter tadi, sebenarnya ada juga yang di Jakarta pun ada juga yang pakai WhatsApp gitu ya. Tapi mungkin bisa dilihat konteksnya gitu ya. Kemarin, saya juga coba tuh anak saya, kemarin di sekolahnya saya bantu untuk plot X itu. Ternyata memang kalau untuk anak-anak itu, oh gak efektif gitu kan. Jadi efektifnya terpakai WA, kemudian guru itu bisa mengajarnya gak seberbarengan 40 orang ini ya, bahkan per 4 orang, per 4 orang gitu. Jadi, betul-betul objektifnya harus benar-benar sampai ke anaknya. Ya, ini macam-macam polanya gitu ya, macam-macam polanya. Yang paling penting kami siapkan satu untuk jaringan gitu ya. Yang kedua untuk internet baik ya, terutama untuk orang tua dan si Vita sekolah gitu ya. Pengguna internet baik dan juga produk, servis. Kami sangat, apa namanya, kooperatif ya. Bahkan kemarin kami juga kasih free itu untuk ruang guru ya, terus kemudian ilmu pedia dan juga untuk on friends itu ada paket khusus ya. Bahkan untuk sekolah, masih juga ada khusus. Bahkan kemarin dari untang itu juga kami, apa namanya, ada 30 giga per bulan kita kasih free juga gitu ya. Nah, yang pada saat pandemi kemarin gitu ya. Tapi, ini prinsipnya tentu probleminan nasional gitu ya. Dan kami juga punya tanggung jawab untuk dunia pendidikan. Bagaimana kita bisa terus menceritakan bangsa dengan melalui teknologi ini tentu kami sangat kooperatif gitu ya. Jadi, presentifnya itu tadi yang terkait jaringan maupun internet baik yang bisa kita sampaikan. Terima kasih telah menonton!